Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibray akan membahas alur cerita film yang sangat menarik. Bercerita tentang pasukan khusus yang ingin merampok rumah bos kartel yang ada di tengah hutan. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang mantan militer bernama William diundang untuk memberi motivasi kepada para calon pasukan khusus. William diundang ke sana karena dulunya ia sudah mendapatkan banyak pengalaman serta penghargaan dari negara. Adegan beralih ke negara Meksiko yang mana saat itu para anggota polisi akan menggerebek tempat peredaran barang haram milik bos kartel. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pope. Pope adalah mantan militer Amerika yang kini menjadi penasehat militer swasta di sana. Setelah sampai di tujuan, para polisi meminta anggota kartel itu untuk menyerah saja agar tidak ada kekerasan. Namun tak lama dari itu inilah yang terjadi. Setelah banyak polisi yang menjadi korban, Pope yang kesal akhirnya menembakkan senjata peledaknya hingga para anggota kartel itu pun menyerah. Beberapa orang tersangka yang merupakan pelayan kartel dan bukan anggota kartel diamankan dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Sementara untuk anggota kartel dikumpulkan dan diintrogasi mengenai siapakah bos mereka. Satu anggota kartel sempat ingin memberi sogokan supaya mereka bisa dilepaskan. Namun para polisi menolak dan mengancam akan segera menghabisi mereka. Anggota kartel yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau bos mereka bernama Lorea dan sekarang tinggal di pedalaman hutan Brazil. Setelah mengetahui hal itu, entah mengapa para polisi langsung menghabisi para anggota kartel tersebut. Kemudian satu persatu pelayan kartel diangkut ke dalam mobil polisi. Namun di suatu kesempatan, seorang tersangka perempuan mencoba melarikan diri. Pope menyuruh para polisi lain untuk menunggu dan ia yang akan mengejar wanita tersebut. Namun karena wanita itu lebih tahu tentang keadaan di sana, ia pun dapat dengan mudah mengelabui Pope. Beberapa polisi terlihat ingin membantu Pope, namun usaha mereka tampaknya sia-sia. Pada akhirnya, Pope mengabarkan kepada para aparat kalau wanita tersebut berhasil kabur. Sore harinya, Pope masuk ke salah satu rumah yang ternyata di sana sudah ada si wanita yang tadi dikejar Pope. Ternyata wanita ini bernama Yovana yang merupakan mata-mata kartel suruhan Pope. Di sini Yovana mengatakan kalau ia tahu di mana keberadaan Lorea si bos kartel serta di mana uang Lorea disimpan. Jika Pope ingin tahu, maka ia harus berjanji kalau Pope akan membebaskan adiknya yang sebelumnya ditangkap para polisi. Mendengar hal itu, Pope pun langsung mempunyai rencana untuk menangkap Lorea sekaligus mencuri semua uangnya. Pope berjanji akan membebaskan adik Yovana dari tangan para polisi asalkan Yovana harus mau diajak bekerja sama. 3 bulan Kesokan harinya, Pope mendatangi William yang merupakan teman di militernya dulu. Di sini Pope menceritakan tentang maksud kedatangannya ke sini, yaitu mengajak William untuk menangkap seorang bos kartel serta mendapatkan uangnya. Mendengar hal itu, William setuju namun dengan syarat Pope harus mengajak ketiga teman mereka di pasukan khusus dulu. Kemudian Pope langsung mendatangi satu persatu ketiga temannya tersebut. Yang pertama, ia mendatangi seorang mantan kapten bernama Thomas. Diketahui Thomas sekarang bekerja menjadi seorang calo pemasaran rumah. Setelah Pope mengatakan tentang misi yang ia rencanakan, ternyata Thomas menolak dengan alasan ia sudah pensiun dan akan fokus dengan pekerjaannya sekarang. Hingga saat Thomas mengambil minuman di dalam kulkas, ia melihat tagihan hutang bank, kosipa, dan sebagainya sudah menumpuk. Thomas sadar kalau menjadi calo tidak mencukupi segala kebutuhannya. Setelah mengambil minuman, Thomas mengatakan kalau ia akan memikirkan tawaran Pope tersebut. Kemudian Thomas membawa Pope untuk menemui kedua teman mereka yang lain. Di sini Thomas menurunkan Pope di tempat tinju bebas sementara dirinya akan menjemput anaknya di sekolah. Ternyata di tempat itu juga sudah ada William. Pope tidak perlu menjelaskan lagi tentang misinya karena William sudah menceritakan semuanya. Satu teman mereka yang sekarang menjadi seorang petarung bebas bernama Benny ini orangnya bersedia untuk ikut. Namun satunya lagi yang merupakan mantan perwira bernama Francesco masih ragu dengan ajakan tersebut karena ia baru saja mempunyai anak. Pope mencoba meyakinkan Francesco hingga pada akhirnya Francesco pun mau ikut. Kemudian mereka menonton pertandingan tarung bebas Benny yang sebentar lagi akan dilakukan. Tak lama kemudian Thomas datang dengan mengatakan kalau ia memutuskan untuk ikut ke dalam misi ini. Kesokan harinya kelima mantan pasukan khusus itu pun pergi ke Brazil untuk mengamati keadaan di sana. Yaitu ke rumah Loria yang berada di tengah hutan Belantara. Setelah mereka berpencar, Francesco yang melihat banyak anak-anak di rumah itu ia pun memutuskan untuk mundur dari misi ini. Karena Francesco tidak mau sampai melibatkan anak-anak di dalam misinya. Mendengar hal itu, Pope mengatakan kalau mereka adalah anak-anak calon penerus kartel. Namun pada setiap hari minggu, istri Loria selalu pergi ke gereja mengajak anak-anak tersebut. Di sisi lain, William melihat anak buah Loria tengah mengeksekusi beberapa orang yang dianggap telah berhianat. Tak lama setelah itu, memperlihatkan beberapa orang termasuk Yovana tengah mengantarkan uang-uang milik Loria. Beralih ke lima pasukan yang sekarang sudah kembali dan tengah berkumpul di sebuah kafe. Di sini Thomas bertanya kapan mereka akan berkumpul bersama agensi lainnya untuk menuntaskan misi mereka. Ternyata selama ini, Pope mengatakan kepada sahabat-sahabatnya kalau misinya itu atas pengetahuan aparat hukum. Pope akhirnya menjelaskan kalau misinya ini bukan perintah dari siapapun, melainkan rencananya sendiri. Sempat terjadi perdebatan namun pada akhirnya, mereka tetap akan melanjutkan misi pada hari Minggu, yaitu ketika sebagian orang pergi ke gereja. Apa? Pope yang merasa dalam misinya membutuhkan satu mobil van lagi untuk mengangkut uang rampokan tersebut, lantas ia pun mendatangi Yovana. Di sini, Pope mencoba merayu Yovana agar ia mau membantu Pope dalam misi ini. Pope menjanjikan akan membebaskan adik Yovana serta membuatkan identitas baru untuk mereka. Bahkan, Pope juga berjanji akan memberikan 3 juta dolar jika Yovana bisa membawakan satu buah mobil van ke dalam gerbang rumah L'Oreal. Pada akhirnya, Yovana pun setuju. Siang harinya, Pope dan sahabat-sahabatnya mulai menyiapkan perlengkapan untuk misinya tersebut. Dari senjata, helikopter, perahu maupun persenjataan perang. Di sini, mereka juga sudah sepakat kalau aksinya akan dimulai dari jam 3 pagi pada hari Minggu. Yaitu agar mereka bisa memantau situasi terlebih dahulu. Singkat cerita, pada hari Minggu, mereka melihat sebagian orang bergegas pergi dari rumah L'Oreal menuju ke gereja. Tak lama kemudian, datang mobil Yovana sambil menderek satu mobil ke halaman rumah L'Oreal. Di tengah hujan yang deras, Yovana meninggalkan satu mobil lalu ia bergegas pergi dengan mobil satunya. Setelah itu, Pope dan teman-temannya mulai melakukan aksinya. Setelah menghabisi semua penjaga serta menyisir ke berbagai ruangan, ternyata mereka tidak menemukan keberadaan L'Oreal termasuk uang yang mereka incar. Teman-teman Pope yakin kalau Yovana hanya sedang menjebak mereka. Semuanya langsung lemas karena persiapan matang mereka akan sia-sia. Ketika mereka akan pergi, Pope melihat sebuah tembok yang baru saja dicat. Pope yang merasa aneh, ia pun dengan segera menjebol tembok tersebut. Ternyata L'Oreal menyimpan semua uangnya di dalam tembok rumah. Dengan segera mereka pun menghancurkan tembok-tembok di sana lalu memasukkan semua uang itu ke dalam mobil. Setelah itu, Pope yang memang sangat berambisi menghabisi L'Oreal, ia pun mengajak teman-temannya untuk kembali menyusuri rumah tersebut sekali lagi. Hingga di suatu kesempatan, L'Oreal muncul di balik lemari untuk menyerang mereka. Di insiden ini, L'Oreal akhirnya berhasil dihabisi namun tembakan L'Oreal tadi sempat mengenai samping perut William. Ketika mereka sedang mengobati luka William, Benny mengabarkan kalau satu mobil anak buah L'Oreal datang sehingga mereka terpaksa harus melawan. Setelah berhasil menghabisi anak buah L'Oreal, Thomas mulai menyiramkan bensin untuk membakar rumah tersebut yaitu agar mereka tidak meninggalkan jejak. Kemudian mereka berlima bergegas kelandasan pesawat sesuai rencana awal. Di balik itu, terlihat Yovana dan adiknya yang tengah menunggu kedatangan Pope C.S. Setelah sampai, ternyata mereka sudah menyewa helikopter dari salah satu kenalan William. Francesco yang merupakan mantan pilot mengatakan kalau helikopter ini tidak akan mampu membawa semua uang yang mereka curi. Karena uang tersebut ternyata lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Akan tetapi, Thomas yang merasa sayang jika harus membuang sebagian uang itu di sini, pada akhirnya mereka pun sepakat akan tetap mengangkut semua uang itu menuju pemberhentian pertama yaitu di perbatasan Peru. Sesampainya di perbatasan Peru, Yovana dan adiknya diturunkan di sini. Sesuai janjinya, Pope memberikan identitas baru serta paspor untuk Yovana dan sang adik agar mereka bisa pergi ke Sydney, Australia. Pope juga tidak lupa memberikan 3 juta dolar ke Yovana dan adiknya agar mereka bisa memulai kehidupan yang baru di Australia. Setelah itu, Pope dan keempat temannya melanjutkan perjalanan ke titik lokasi yang sudah mereka tentukan. Kesokan harinya, saat mereka akan melewati pegunungan Andes, ternyata pesawat itu tidak bisa lagi naik ke atas. Artinya, mau tidak mau, mereka harus membuang sebagian uang tersebut. Pada akhirnya, mereka pun membuang sekitar 50 juta dolar. Ternyata, helikopter itu masih belum mampu membawa semua beban tersebut. Hingga ada salah satu transmisi helikopter yang rusak dan mereka harus melakukan pendaratan darurat. Sebelum benar-benar mendarat, Francesco menyuruh satu orang agar memotong tuas tali yang mengangkut semua uang itu. Karena jika tidak, pendaratan mereka akan sangat berbahaya. Pada akhirnya, helikopter itu pun berhasil mendarat walaupun dengan keadaan rusak para. Sementara itu, semua uang yang tadi dijatuhkan malah dijarah oleh para warga desa yang ada di sana. Thomas dan Pope mencoba mendatangi warga desa dengan baik-baik dan meminta mereka untuk tidak menjarah uangnya. Namun, sebagian warga desa yang rakus malah mengklaim kalau uang itu sekarang milik mereka karena uang itu jatuh tepat di ladangnya. Ketika warga desa berniat menghabisi Pope dan Thomas, dengan cepat Pope dan Thomas lebih dulu menembaki mereka. Setelah kejadian itu, Pope dan para sahabatnya membeli keledai serta memberikan santunan agar para warga desa mau memaafkan mereka. Saat mereka akan pergi dari desa, terlihat ada salah satu pemuda yang ayahnya tadi tertembak sempat menghadang mereka. Untungnya, sesepuh desa di sana menyuruh si pemuda agar membiarkan mereka pergi. Sesampainya di tengah hutan, William meminta Thomas untuk berhati-hati karena pemuda tadi terlihat sangat dendam kepada Thomas. Kemudian, Pope CS terus melanjutkan perjalanan melewati setiap rintangan yang ada di depan mereka. Saat mereka memasuki area tebing gunung yang sempit, tiba-tiba satu keledai yang mereka bawa malah jatuh ke jurang. Setelah sampai di puncak gunung, mereka pun melepaskan keledai-keledai itu lalu memutuskan untuk beristirahat di sana. Karena kedinginan, Benny berinisiatif membakar sebagian uang untuk menghangatkan tubuh mereka. Kesokan harinya saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang dari arah atas. Mereka akhirnya berpencar untuk bisa menghabisi para penembak tersebut. Di suatu kesempatan, Thomas berhasil menemukan satu musuh dan ia pun dengan segera menghabisinya. Namun naas, Thomas tidak sadar kalau di belakangnya juga ada musuh yang langsung menembak Thomas. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah si pemuda desa bersama temannya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini beban mereka semakin berat karena ditambah dengan mayat Thomas. Singkat cerita, saat mereka akan turun dari pegunungan, Benny mengatakan kalau ia akan turun lebih dulu untuk mengecek apakah awak kapal yang sebelumnya ia sewa masih ada di bawah. Karena diketahui, mereka sudah terlambat lima hari dari yang Benny janjikan kepada si awak kapal. Kesokan harinya, Benny kembali menemui teman-temannya sambil mengatakan kalau kapal yang telah ia sewa masih menunggu. Namun, Benny juga mengabarkan kalau di bawah gunung ada sekelompok orang yang sepertinya sedang mengincar mereka. Setelah bermusyawara dan mereka yang tidak mau meninggalkan jasad Thomas begitu saja, pada akhirnya mereka sepakat untuk membuang uang yang selama ini mereka bawa. Mereka hanya menyisakan sedikit uang yang gampang dibawa oleh mereka. Pope mengatakan kalau keluarga Thomas berhak mendapatkan uang ini karena bagaimanapun, Thomas adalah sahabat mereka. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, saat mereka hampir sampai di teluk, Benny menyuruh Pope dan yang lain untuk menunggu di pinggir pantai sementara ia yang akan menyiapkan kapalnya. Ketika Pope dan yang lain sedang berjalan, mereka malah kepergok oleh seorang remaja yang tengah berjaga di mobil. Pope dengan cepat melumpuhkan remaja tersebut lalu pergi menggunakan mobil si remaja. Di tengah jalan saat menuju ke pantai, ternyata ada beberapa mobil yang ingin menangkap mereka hingga terjadilah baku tembak. Setelah melumpuhkan orang-orang yang mengejarnya, mereka pun akhirnya bisa menaiki kapal yang telah dibawa Danny. Singkat cerita, keempat pasukan khusus itu pun berkumpul di kantor notaris. Ternyata, uang yang berhasil mereka kumpulkan berjumlah kurang lebih 5 juta dolar. Yang mana jika dibagi 5, maka mereka hanya mendapatkan masing-masing 1 juta dolar. William yang merasa keluarga Thomas lebih berhak mendapatkan lebih banyak, ia pun menyumbangkan 80 persen uangnya untuk keluarga mendiang Thomas. Hal tersebut ternyata diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kemudian, memperlihatkan mereka yang sedang melakukan perpisahan. Ketika William berpelukan dengan Pope, William memberikan secari kertas sambil mengatakan kalau mereka berempat harus beraksi lagi. Ketika kertas itu dibuka, ternyata isinya titik koordinat di mana uang-uang kemarin dibuang. Tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, yaitu uang tidak menjamin kebahagiaan seseorang dan persahabatan mereka tampaknya lebih berharga daripada uang. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. Terima kasih telah menonton!